Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Perkenalkan, nama saya Zul Fitrian Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Singkip Selatan, Kecamatan Singkip Selatan, Kabupaten Jenga, Provinsi Kepulauan Riau Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 dengan menangkat materi yaitu teks tanggapan yang dipokuskan pada KD 3.8 yaitu menelah struktur teks tanggapan Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan Mohon, masukan, dan juga saran agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi Sekian dari saya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya 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 Selamat menikmati Video motivasi berikut ini 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 Agar apa yang kita lakukan Kedepan nantinya bisa lebih baik Lagi Ada yang tahu materi Minggu kemarin membahas tentang apa? Ya silahkan Menimbulkan informasi tentang Teks tanggapan Jadi masih ingat Pertemuan yang lalu kita membahas Tentang menimbulkan informasi Dari sebuah Teks tanggapan Nah pada hari ini Kita langsung kepada materi Yaitu menelah struktur Teks tanggapan Apa gunanya kita Untuk belajar ini Kita belajar apa tiba? Kita mempelajari tentang struktur Dari seks tanggapan Nah sebelumnya kita sudah mempelajari Tentang identifikasi Atau mengenali informasi-informasi Dari seks tanggapan Kemudian dilahirkan dengan menyimpulkan Nah selanjutnya kita berputuskan Kepada struktur Karena kemarin kita sebagai penerima kritikan Nah sekarang ini kita harus membuat kritikan Kita menanggapi Kita memberi saran kepada Orang lain Atau kepada kalian Orang lain Seperti itu Nah gunanya itu apa? Ketika kita masukkan ini Kita membuat sebuah Saran Maka ketika kita tahu Tentunya Tentunya nasib Kita bisa dengan mudah Menyampaikan kritikan Tanpa harus menyinggung Perasaan Si Seperti Siap orang yang di Kediri Nah Tujuan pembelajarannya Mas Ini dia Tujuan pembelajarannya Itu Diharapkan Diharapkan Mampu Menerah Mampu Menerah Tujuan dari Teks Fruktur dari Teks Teks Tenggapan Oke Nah Ini dia Jadi Mampu Menerah Fruktur dari Teks Tenggapan Nah Ini adalah video Berkaitan dengan Kritikan Jadi Saat ini Dalam panas Panasnya Dalam panas-panasnya Masalah Kritikan Terhadap Pemerintah Coba Kita dengarkan Video ini Dan kita simak Bersama-sama Terus Masing-masing Kalian Coba Menuliskan Tanggapannya Nanti Saya akan Tanyakan Berkaitan dengan Tanggapan Dan informasi Apa yang Kami dapatkan Dari Video Yang Saya Tutup Silahkan Disimak Bersama-sama Nah Di pelakon Memang Tuan Jukur Di Keputur Yang Dilipis Orang Di Tangan Banten Beberapa Kepala Divisi Mas Keputur Polisi Tidak Reaktif Dan Respon Melihat Setelah Untuk Penyampaian Ekstresi Dan Keputur Masyarakat Tanda Keputur Keputur Polis Apal Apal Terus ada lagi Yang lain Ya silahkan Ya Apalagi informasi yang kamu dapatkan Selain itu ada lagi silahkan Ya silahkan Ya jadi Tidak hanya masyarakat Tidak hanya pemerintah Tetapi juga masyarakat Harusnya Menyampaikan Dengan cara yang baik dan keperan Sehingga Ini dia terjadi polimik Antara masyarakat Dan pemerintah Nah ini dia materinya Oke Nah ini dia Jadi tetap juga Memiliki sikap religius Kotong royong Tanggung jawab Fisisi dan jenis Jadi ini adalah Sikap-sikap yang harus Terlihat Maka ini juga nantinya Akan bapak nilai Melalui Kebiasaan Kerja kelompok Nah dia Mengenalah Bisa dibacakan Dan yang pertama Jadi Jadi Teks tanggung jawab ini Baik mendukung Atau menolak Yang sudah ada Maksudnya apa disini Ketika kita Dihadarkan sesuatu Karya Ataupun sesuatu Kejadian Maka Disini kita bisa Memberikan tanggung jawab Baik itu mendukung Atau menolak Tanggung jawab Tidak memihak Ya Misal Ada satu karya Ataupun Satu lupisan Ataupun Suatu bentuk karya Tuisi Ataupun Ketika dalam Forum Misalnya Si Pembuat itu Atau si Penghasil karya itu Atau si penulis itu Adalah teman kita Karena dia teman kita Kita harus Pro Ataupun kita harus Memihak Mendukung Jangan Ketika itu Salah Maka kita harus Menolaknya Ketika itu Benar Kita boleh Mendukungnya Seperti itu Ya Nah Bagaimana Terutunya Impul pertanyaan Pak Bagaimana Pak Terutunya Pak Kalau gitu Nah Kita lihat Nah Yang pertama Ini adalah konteks Nah Konteks ini Yaitu Untuk Menarik Perhatian Pembaca Melutaskan Perhatian Pembaca Pada pendapat Yang akan Disampaikan Jadi Disini Berkaitan Pada Perhatian Pembaca Kemudian Deskripsi Yaitu Untuk Membuktikan Kebenaran Yang akan Disampaikan Dalam Paragraf Tanggapan Ketik Hingga Ketikpulan Yang akan Dicapai Juga benar Jadi disini Membuktikan Kebenarannya Nah Nah Jadi membuktikan juga Oke, paham sampai sini Nah, lanjut Nah, ini dia contoh dari konteks Nah, apa ini? Ais miyoy 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 Oke, nah Nah, ini HP-nya Nah, coba lihat contoh informasi Silahkan dibacakan Lola Nah, ini dia Jadi, dampak dari perkembangan channel ini Sekali ini sudah terjadi perkembangan internal Juga membawa dampak Nah, teman-teman kepada kondisi Psikologis remaja Nah, maka kamu sering-teman terjadi internet ya Di keperluan sehari-hari Misalkan Blowsing TikTok Buka Instagram Buka, apa lagi? Game Apa lagi? Snapchat Apa lagi? Nah, jadi Itu yang sering dilakukan Bahkan, sekarang kita bisa nonton Melalui HP Melalui gawai Jadi Ini adalah salah satu dari dampak internet Oke Kemudian masalahnya apa? Masalahnya yaitu Pada peradilan itu sendiri Yaitu penggunaan internet yang terlalu ber Berlebihan Tinggal membuat kecan Tinggal membuat kecan Tinggal Di sini yang sering kecan Menutupnya, coba Tinggi 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 Ayo pula Tentang Coba Dua-dua Stres Tidak lagi Tidak 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 Nah, ini dia Berarti masalahnya Terusnya dikembangkan di deskripsi Yaitu berkaitan dengan Kejambuan seorang wajah Tidak 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 Nah Jadi kita perlu juga Masalah bagaimana Si tanggung jawab Dari Wajah itu Dalam penggunaan internet Dan beberapa Tidak Seperti itu Jadi Itulah Kegapan-kegapan Yang kita berikan Mulai dari tadi Yaitu Konteks Kemudian Deskripsi Kemudian Dibandingkan oleh Kegapan Atau Penis Nah Selesai Ada pertanyaan Sampai sini? Tidak 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 Oke Silahkan Membentuk Kelompok Yang Tidak 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 Selesai Membuat Kelompok Tidak Kamu Apa-apa saja Struktur yang ada di dalam Deskripsi Terima Dan Perangkat Ketiga Sampai Dengan Lima Nah Disitu Dilihat Bukti Dari Tutipan Kelima Yang Mana Untuk Konteks Bagaimana Untuk Deskripsikan Deskripsinya Kemudian Bagaimana Yang tahap Penilaian Atau Tahap Penegasan Atau Tahap Kita Memberikan Tanggapan Nah Silahkan Kamu Isi Di Dalamnya Kemudian Setelah Kamu Isi Baru Kita Kumpulkan Kemudian Silahkan Masih-masih Kelompok Mengunggaskan Satu Perwaktilan Untuk Menyampaikan Di Depan Kelas Faham Tapi disini Faham Oke Silahkan Dikerjakan Waktu Kita Lebih Kurang Lima Belas Menit Oke Ya Kalau Berkaitan Kontek Itu Tahap Penilaian Orang Oke Tahap Penilaian Mas Atau Situa Ada Ada Pertanyaan Sesel Tepanyaan Baga Umu Cuali Tepanyaan Tatu Tepanyaan Turun Satu Ayat Satu 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Hasil Terima kasih telah menonton Nah Dan kita harus menonton Kita harus menonton Sampai menonton pendapatan Terima kasih telah menonton Kita bisa menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton